Polres Leman Yogyakarta merekonstruksi 56 adegan pembunuhan mahasiswi UGM Febi Kurnia turut hadiri proses reka ulang pelaku pembunuhan Eko Agus Nugroho. Kepolisian Resort Leman Yogyakarta menghadirkan pelaku Eko Agus Nugroho untuk merekonstruksi pembunuhan Febi Kurnia kamis pagi. Proses rekonstruksi yang dilakukan di lantai 5 gedung fakultas MIPA Universitas Kejamada ini dijaga ketat aparat persenjata lengkap. Selain pelaku, kepolisian juga menghadirkan sepeda motor korban. Namun, selama proses reka ulang, petugas melarang media mengambil gambar. Reka ulang diperagetkan oleh saksi, yakni Satpam Kampus, serta petugas kepolisian. Petugas melakukan 56 adegan, mulai dari pelaku datang hingga membawa kabur motor korban. Rekonstruksi dilakukan selama 2,5 jam. Kita mengambil 56 adegan. Jadi, bagaimana cara melakukannya, ini masih kita perlu dukungan pembuktian secara ilmiah dari keterangan-keterangan lainnya. Selama rekonstruksi, pelaku turut didampingi penasihat hukumnya. Ia menilai pelaku melakukan pembunuhan secara spontan dan tidak direncanakan. Tanggal 30 April itu kan kontraknya habis. Jadinya dia butuh-butuh uang untuk pembuktian. Itu yang disampaikan ke kami. Dia merencanakan perbuatan itu atau itu spontan dia? Yang dia sampaikan ke kami, dia menyampaikan bahwa itu spontanitas. Senin sore, jasad Febi Kurnia ditemukan tewas di kamar mandi lantai 5 Universitas Kejamada. Pelakunya adalah Eko Agus Nugroho, petugas Kebersihan Kampus Fakultas Mipa UGM. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta benda korban. Pelaku dijerat pasal berlapis yakni pasal 338, 365, 351 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.